Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Triasa Bermita Dalam headline news harian poskota edisi Jumat 26 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Proyek sumur resapan di DKI Jakarta dinilai tidak efektif Menanggulangi genangan maupun banjir Sehingga sejumlah pihak menyarankan untuk melakukan normalisasi kali Di sejumlah trotoar di jalan meruya ilir meruya utara kembangan Jakarta Barat Ini berubah dipenuhi sumur resapan Ada setidaknya 16 sumur resapan berderet dengan jarak 3 meter Di sepanjang trotoar di jalan tersebut Menurut salah seorang warga di sekitar lokasi Sumur resapan tidak terlalu efektif mengurangi genangan Sementara itu ketua fraksi DPR DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar anggaran sumur resapan pada APBD 2022 Dinolkan atau dihapuskan lantaran sumur resapan yang telah dibuat Nyatanya tidak efektif mengatasi banjir di ibu kota Jakarta Sehingga sebagai penggantinya politisi senior partai PDIP Menyarankan normalisasi kali atau juga sungai untuk penanganan banjir Beralih ke berita selanjutnya Salah seorang anggota polisi lalu lintas Polda Metro Jaya Menjadi korban pengeroyokan oleh Ormas Yang tengah melakukan aksi demo AKBP Dermawan Karo sekali Polisi yang dikeroyok sejumlah anggota organisasi masyarakat Menjalani perawatan di RS Pol Rikram Majati, Jakarta Timur Menurut keterangan di lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Dermawan mengalami hematoma Atau yang umum disebut luka benjol atau ruam Akibat kumpulan darah tidak normal Sambodo juga menyebut korban mengalami luka robek Sementara itu pemirsa Kabit Humas Polda Metro Jaya Di bulan dalam pelarian wanita berinisial S Mengaku ingin pulang dan berdamai dengan pihak keluarga Saat bulan Ramadan tiba tahun lalu S memendam kerinduan yang mendalam terhadap orang tua, kakak, dan juga adiknya Ia ingin sekali menjalani ibadah Ramadan dan lebaran bersama keluarganya itu Ia mengenal saat suara azan isya di bulan Ramadan terdengar sayup-sayup dari dalam kamar kosnya Air matanya pun menetes mengingat semua kenangan beribadah Ramadan bersama orang tuanya Rasa penyesalan telah terjerumus ke dunia prostitusi kembali menyeruak dalam hatinya Setelah curhat dengan teman SMP-nya yang telah menggiringnya ke dunia prostitusi Akhirnya S memutuskan pulang ke kampung halaman untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 26 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum